Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Hari ini kita mau bahas Tentang Kelsey ya teman-teman Iya bener banget Iya Gue Lia Dan gue Eca Oke Oke jadi kami bertiga adalah Trio macan Enggak Trio macan Trio macan Bercanda Jadi kami disini Mau bahas tentang Fenomena KLC gitu Yang sering terjadi Di remaja Khususnya remaja yang Dalam masa transisi Menuju dewasa Menurut kalian KLC itu Menurut kalian KLC itu seperti apa? Menurut aku nih ya KLC itu Dimana seseorang memiliki Cemasan terhadap masa depannya Dimana seseorang itu Nggak saya ragu Terus cemas juga Belisah juga Tentang Tentang apa sih Tujuan masa depannya itu Bukan hanya tujuan masa depan sih Kayak jodoh juga Terus Ekonominya juga Kualitas hidupnya juga Dari intinya Dia Memiliki kecemasan terhadap masa depannya Oke Baik terima kasih Terus menurut Eca gimana? Terus menurut aku Itu tuh untuk Seperti Apa sih? Pengenalan Pengenalan diri Untuk menghadapi Masa dewasa Terus Itu tuh bisa Ada dalam Perubahan Yang Menjadi dewasa tuh Lebih Apa sih? Secara kognitifnya tuh Mampu Berpikir secara Secara abstrak Bertindak untuk menetapkan suatu Bertindak dalam Oh secara abstrak Iya secara abstrak Bertindak atau berpikir Dulu sebelum Apa sih? Sebelum memutuskan Mempertindak Iya Mempertindak Melakukan sesuatu Iya Iya Itu sekali Iya 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 bener banget Kelsey itu kayak Fenomena Dimana ada Dijolak Perasaan Khususnya Pada diri remaja Tentang Kebingungan Iya bener banget Menantikan Kemana Mau kuliah dimana Mau kerja dimana Iya Atau mau memutuskan Kejinjang serius Yang pasangan Iya gak sih teman-teman Asik Asik Betul-betul Kalian pernah gak sih Ngalamin Kelsey? Pernah Ya tentunya kan Pasti pernah lah Ngalamin hal itu Masa gak Iya Kan gitu juga Karena merasakan Remaja kan Masa-masa remaja Oh iya Eh Terasa berlalu banget ya Enggak kok Masih Angkatan orang Di awas kan Iya Masih muda lah ya Tapi kan Kita disini Kayak Udah ngelewati Fase-fase itu tuh Jadi kayak Kalau kita bisa Kalian juga bisa Iya gak sih teman-teman Iya banget Untuk pendengar Iya Pendengar kita yang remaja Ini juga pasti bisa Enggak Ngelewati Masa-masa itu Iya bener Sudah banyak banget Terus Iya Terus Menurut kalian lah Kenapa sih Orang tuh bisa Menghadapi fase KLC ini Kenapa Atau dari gue dulu Kalau Dari gue ya Kalau dari gue tuh KLC ini Dari pengalaman aku Yang pertama Karena Melihat teman-teman Sudah Mendapatkan Tujuan yang mau Mereka tuju Misalnya Mereka sudah Lulus SBMPTN Atau mereka sudah Lulus Di ikatan dinas Dan lain sebagainya Terus juga Keinginan kita Keinginan kita tuh Terlalu tinggi Sedangkan Usaha kita itu Masih Belum cukup Kayak gitu Itu sih Kalau dari pengalaman Aku Kalau dari teman-teman Cara-cara Kenapa Menurut pengalaman kalian Menurut pengalaman aku sih Mungkin gak jauh-beda juga ya Sama kamu Kayak Melihat teman Apalagi teman deket kan Udah kayak yang Mereka udah bisa nih Apa Saya sukses gitu Pas Gak jauh-jauh Terus juga Ada juga kan teman aku Yang kerja gitu Yang kayak Biasa-biasa aja gitu loh Happy-happy aja Masa Aku Gak bisa sih Kayak mereka Gitu Jadi kayak ada Motivasi sendiri ya Di dalam hidup Untuk diri sendiri Motivasi diri sendiri Gitu Iya Terus Kalau itu Iya betul Sekali itu Ya Allah Itu tuh Yang kita tuh Berekspek Berekspek Apa sih Berekspek Apa Itu Ya Allah Usahanya Usaha kita itu Menurun lah Istilahnya Ya kan Gak ada usaha Buat Seperti Contohnya tuh Seperti Okar Kenapa ya teman-teman Misalnya Sudah ada yang Seminar proposal Yang gitu-gitu Tapi Kita Mau juga gitu Tapi Gak ada usaha Ya kan Mungkin kayak Ketika kita Cuma berfokus Pada kesuksesan Teman-teman Kita tuh Jadi lupa Untuk Meng-upgrade Usaha kita Mungkin gitu ya Maksudnya Benar-benar Itu benar Benar banget Kata teman-teman Nah Kira-kira nih Efek TLC ini Apa Biar jadi Aware Untuk Pendengar kita Yang masih Remaja Ya Ya Ada diam sama Duluan Beningin Siapa yang mau Ngomong duluan Aja deh Efek apanya Dulu nih Efek Dari KLC gitu Setelah kita Merasakan KLC Efeknya apa sih Untuk Kehidupan kita Gitu Oh setelah 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 Kita melakukan KLC Gitu kah Setelah kita Merasakan KLC Oh merasakan Mungkin setelah Kita merasakan Mungkin beri aku ya Ketika kita Meskipun Merasakan KLC Ini Kita Udah Kayak gimana Kayak berpikir Dewasa Mungkin ya Udah Soalnya kan KLC ini Tahap Dimana Remaja Merudu Kedewasa Kan Jadi Menurut aku Kalau misalkan Kita udah Pernah mengalamin KLC Mungkin saat kita Dewasa pun juga Pasti akan Pernah mengalamin KLC ini Gitu kan Mungkin Menurut aku Terima kasih Mungkin Mungkin Kalau pikir Kita Yang Nantinya Bakalan Berubah Kayak Udah Bisa Nentuin Tujuan Hidup Kita Mau Di bawah Mana Kita Abis kuliah Langsung Kerja Atau Lanjut Kuliah Lagi Kita Udah Bisa Nentuin Ketujuan Kita Sendiri Tanpa Kita Aduh Ntar Aku Tuliah Lanjut Lagi Atau Nggak Ya Terus Kalau misalkan Kerja Ntar Bakalan Diterima Nggak Di Perusahaan Perusahaan Besar Atau Apa Gitu Mungkin Karena Kita Udah Ngalamin KLC Kita Bisa Nentuin Tujuan Hidup Kita Terus Bisa Memotivasi Diri Kita Untuk Oke Aku Bisa Nih Kayak Gitu Iya Benar 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 Sekali Menurut Menurut Aku Di saat Merasakan Kilos Seperti Kita Tidak Percaya Diri Nah Disitu Aku Merasakan Seperti Ya Nggak Pede Misalnya Berjalan Sendiri Misalnya Berjalan Kaki Sendiri Gitu Nggak Gak Pede Disitu Merasakan Rasa Malu Masa Diliatin Orang Kan Itu Seperti Tidak Percaya Dalam Diri Kita Kan Oh Ya Benar Benar Ya Aku Juga Pernah Ngerasain Itu Jadi Tadi Saja Tadi Ngasih Efek Positifnya Dan Echa Ngasih Gambaran Positif Efek Negatifnya Terus Kalau Menurut Aku Sendiri Efek Dari KLC Yang Aku Ngom Itu Pertama Aku Jadi Kayak Masih Ber Apa ya Berimbas Ke Berimbas Ke Tindakan Tindakan Aku Selanjutnya Kayak Gitu Nah Jadi Kayak Mungkin Aku Lebih Menarik Menarik Dari Tujuan Yang Tujuan Tersebut Kayak Jadi Bukan Bukan Menarik Menyerah Tapi Kayak Oh Apa yang Harus Aku Lakukan Kayak Kayaknya Aku Stop Dulu Perlu Stop Setelah Aku Stop Istirahat Dari Perasaan Tadi Dan Mulai Nerima Kalau Memang Ini Hidup Aku Dan Bukan Orang Bukan Hak Aku Untuk Mengukur Jiri Aku Dengan Kesuksesan Orang Lain Jadi Kayak Oke Kita Mulai Lagi Dari Awal Dengan Langkah Jalan Yang Aku Tempuh Itu Kayak Setelah Setelah Yang Aku Lalui Mendapat KLC Tadi Oke Bagus Banget Pembulan Kita Kali Ini Tidak Positif Positif Dan Tindakannya Telah Telah Dirasakan Eh Telah Merasakan Kerasi Itu Ya Telah Kita Bagikan Di Podcast Kali Ini Mungkin Itu Aja Dulu Ya Atau Ada Yang Kalian Sampaikan Aku Sini Gak Ada Ya Udah Cukup Sini Iya Oke Mungkin Kalau Dari Aku Asik Pembahasan Kita Hari Ini Iya Bener Walaupun Waktunya Sedikit Tapi Ya Udah Yang P-point Yang Mau Kita Sampaikan Kayak Itu Mungkin Tips Dari Aku Satu Aja Untuk Remaja Meraja Di Yang Pernah Nanti Kalian Penasaran Gimana Cara Kita Meminimalisir Perasaan Kelsey Tadi Nanti Kan Di Podcast Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dadah 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 Jangan kata ini